saya akan membahas tentang 3 video yang bakalan ditolak monetisasi Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi bersama saya di channel Kunen Official di kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang 3 video yang bakalan ditolak monetisasi oke namun sebelum videonya lebih lanjut saya ingin menyapa dulu para sahabatku dimanapun berada semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan oleh Allah SWT amin robal alamin untuk para sahabat yang belum bergabung dengan channel Kunen Official silahkan bergabung dengan cara like, komen, dan juga subscribe dan juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para sahabat dimanapun yang berada yang sudah mendukung channel Kunen Official sampai saat ini saya ucapkan banyak terima kasih biar Allah SWT yang membalas kebaikan para sahabat langsung saja kita ke pembahasan disini akan sharing-sharing sedikit-dikit ilmu yang saya tahu ya untuk para youtuber pemula khususnya yang belum dimonetisasi para sahabat harus mengetahui dulu video-video kita yang bakalan ditolak monetisasi karena kalau ditolak monetisasi itu sangat disayangkan sekali sudah kita capek-capek mengumpulkan seribu subscriber dan juga empat ribu jam tayang namun di pas pengajuan monetisasi channel kita akan ditolak untuk para sahabat harus diketahui langsung saja disini ciri-ciri video yang bakalan gagal ditolak monetisasi oleh pihak youtube diantara lainnya disini saya akan membahas tiga dulu ya disini saya akan menjelaskan tiga video yang bakal ditolak monetisasi yang ramah itu walaupun video kita ori buatan kita sendiri kalau video kita terkena klaim hak cipta atau biasanya kena copyright ya biasanya video kita ini kena copyright itu para sahabat menggunakan musik orang lain dan juga musik tersebut itu memiliki hak cipta dari sang pembuatnya jadi si pemilik lagu tersebut akan mengirimkan email kepada kita dan juga nantinya si yang memiliki lagu tersebut itu akan meminta kita untuk membagi hasil bagi yang sudah di monet ya tapi kalau yang belum dimonet itu sangat bahaya sekali untuk para sahabat yang belum dimonet pasti akan ditolak oleh youtube oleh pihak youtube ya saya jelaskan sekali lagi disini video pertama yang bakalan ditolak oleh youtube itu video yang mengandung copyright atau klaim hak cipta nanti saya akan disini lihat nanti para sahabat bisa dilihat disini akan ada saya munculkan video yang terkena klaim hak cipta dan juga buat penanganan klaim hak cipta itu biasanya di musik dan juga bisa kita bisa kita diperbaharui namun disini nanti di pembahasan yang selanjutnya selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana caranya menghilangkan klaim hak cipta ataupun copyright itu yang pertama video kita terkena klaim hak cipta dan yang kedua banyak sekali para sahabat bertanya bagaimana kalau video upload video orang lain disini saya sarankan lebih baik jangan upload video orang lain karena sangat bahaya sekali buat diri kita sendiri dikarenakan kalau video yang memiliki upload video orang lain itu barangkali pemilik videonya tidak terima dan juga pinta jalur hukum itu sangat disayangan sekali dan juga menurut saya yang saya sampai saat ini yang saya ketahui video upload milik orang lain itu tidak bakal diterima oleh pihak youtube karena dari pihak youtube juga tidak mau rugi namun saya sarankan sekali lagi untuk para sahabat tetap gunakan video kita sendiri yang orsinil orsinil saja karena yang upload video orang lain itu pas di pendaftaran monetisasi saya yakin pasti ditolak ini yang sudah-sudah yang sudah-sudah tapi terkecuali kalau para sahabat bisa mengedit seluruh alur cerita ataupun bisa mengedit video upload video itu saya tidak tahu namun saya sarankan sekali lebih baik jangan menggunakan upload video orang lain yang diwatirkan itu pemilih video yang pertama itu watirnya itu tidak terima dan juga akan menuntut pihak kita sendiri sangat disayangkan sekali kalau menggunakan video orang lain dan saya jelaskan mendingan juga bikin video orsinil masalah viewer itu kita harus bersabar saja kalau rame ya alhamdulillah kalau belum rame kita harus tetap semangat untuk meng-upload video-video yang orsinil dan juga tentunya video-video yang bermanfaat oke itu yang kedua video upload milik orang lain dan disini yang ketiga itu video kompilasi jadi video kompilasi itu akan saya beri contoh misalnya di channel orang lain itu tentang membahas penggunungan penggunungan itu banyak sekali gunung semeru gunung cermai gunung merapi lalu kita ambil salah satu video tersebut kita ambil terus apalagi gitu ya yang kita ambil dari video orang lain itu namanya kompilasi dan juga video kompilasi itu akan ditolak oleh youtube bagaimana cara mengatasi video kompilasi itu supaya tidak ditolak sama youtube ya kita harus bikin video sendiri dan juga harus terjun ke lokasi sendiri jadi kalau ada gunung semeru ya kita harus ke gunung semeru secara langsung langsung kita menggunakan kamera kita dan itu pasti akan diterima jangan menggunakan video gunung pemilik orang lain yang sudah di upload di youtube ya itu yang dimaksud dengan video kompilasi kita tidak boleh menggunakan video kompilasi milik orang lain itu sangat tidak boleh sekali sama pihak youtube terkecuali kita langsung survei ke gunung tersebut dan kita langsung bikin video dari kamera kita sendiri itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ada 3 video yang bakalan ditolak oleh youtube khususnya itu untuk yang belum dimonet ataupun yang sudah dimonet itu sangat disayangkan sekali dan disini saya menyarankan untuk para sahabat gunakan video orsinil video kita sendiri yang bermanfaat saya ucapkan sekali lagi kalau untuk para sahabat yang belum dimonet itu usahakan bikin video yang bermanfaat seperti tutorial tutorial pasti akan cepat untuk mengejar 4000 jam tayang namun disini saya hanya membahas 3 video yang gagal waktu pengajuan monetisasi yang tadi saya ucapkan semoga dalam penyampaian siang hari ini bisa bisa disaring dengan jelas untuk para sahabat karena disini saya tidak menggunakan deskripsi dulu namun disini saya langsung secara manual apa yang saya sampaikan insyaallah itu berguna untuk para sahabat khususnya yang belum dimonetisasi mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berhati berkenan di hati para sahabat saya ucapkan mohon maaf yang sebesar besarnya dikarenakan disini saya hanya manusia biasa yang tidak pernah lukut dari dosa mungkin video di siang hari ini sudah jelas untuk para sahabat nanti kita akan sharing lagi di komentar kalau ada yang belum ber kalau ada yang belum paham nanti kita sharing di komentar namun di kesempatan siang hari ini saya saya rasa sudah cukup dan saya tutup saja videonya mohon maaf kalau ada salah kata saya hanya manusia biasa yang tidak pernah lukut dari dosa saya akhiri bila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati